Hai korban atas nama akbar 11 tahun yang hanyut digorong-gorong kelurahan Kupang Tebak camatan Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Rabu 8 Januari 2020 pukul 15.05 waktu Indonesia Barat timsar gabungan menerima info dari nelayan bahwa telah menemukan jenajah diduga korban di perairan serengsem dengan jarak kira-kira 8,81 km dari lokasi kejadian tim segera bergerak lokasi dan mengevakuasi ke puskesmas panjang di puskesmas panjang pihak keluarga datang dan memastikan benar bahwa jenajah tersebut adalah jenajah Andi Akbar Andi Akbar dilaporkan hanyut masuk dalam gorong-gorong di perairan guran Kupang Tebak Teluk Betung Utara pada selasa 7 Januari sore sekitar pukul 16.30 pada selasa malam tim juga sudah menyisir gorong-gorong tempat korban terjatuh sampai ke arah muara yaitu pantai kunyit pada pagi hari ini timsar gabungan memfokuskan upaya pencarian di sekitar pantai kunyit karena pencarian digorong-gorong tidak membuahkan hasil dan diduga korban sudah terbawa sampai ke laut pencarian menggunakan pelahu karet dimulai pukul 7 dan penyisiran via darat sekitar pantai kunyit timsar gabungan yang terlibat dalam operasi ini adalah Basarnas Lampung Sar Prima Polda Lampung Sabara Polda Lampung BPBD Kota Bandar Lampung Rapi Provinsi Lampung Polsek Teluk Betung Utara PMI Provinsi Lampung Damkar Bandar Lampung Binsos Bandar Lampung Tagana Lampung dan warga sekitar dan sumber informasi Humas Basarnas Lampung yang menembahkan katakan bahan dan berikan fotografi yang mati kemudian ter apare jika yang sudah enak benda lapangan saya jika menemukan kiri pendidikan video berika video berikutnya video berikutnya video berikutnya Terima kasih telah menonton